Tuhan terima kasih engkau menyertai kami. Dan kami boleh memasuki Minggu Advent yang kedua pada hari ini. Terima kasih biarlah Allah yang akan menolong kami ketika kami berdiri di hadapan engkau maupun duduk di hadapan engkau. Atau ketika kami berjalan, penyertaan Allah terus boleh kami alami. Tangan Tuhan menggandeng kami. Secara khusus ketika kami akan menyongsong akan perayaan Natal dan akhir tahun. Tuhan terus menyertai. Pagi hari ini sekali lagi kami mohon anugerahmu. Secara khusus kami ketika membaca firmanmu dan merenungkan firmanmu. Biarlah berkat rohani ini boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Dan pakai kedua hambamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan. Kita akan menonton Yesus yang ke-8. Ayat yang ke-23. Kita akan membaca sampai pasal yang ke-9 ayat yang ke-3. Kita mulai pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Lalu kita baca terus sampai pasal yang ke-9. Saya akan bacakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman di negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah sebulan dan tanah nafari. Maka di kemudian hari dia akan memuliakan jalan ke laut. Daerah seberang sungai Yordan. Wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat yang ke-9. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri yang kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak. Dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang sorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya. Dan gandar yang di atas bahunya. Serta tongkat penindas telah kau patahkan. Seperti pada hari kekalahan Midian. Terima kasih telah menonton. Bapak, ibu yang dikasih oleh Tuhan. Manusia adalah makhluk yang punya perasaan. Perasaan atau emosi manusia ini bisa berubah-ubah. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, kita suka perasaan-perasaan yang positif. Kita suka itu rasa gembira. Ada damai, ada rasa dicinta, bahagia. Kita suka akan hal ini. Tetapi di dalam diri manusia juga ada perasaan-perasaan yang sifatnya negatif. Rasa sedih, rasa kecewa, khawatir, takut, kesepian, putus asa atau ditolak. Perasaan ini akan selalu ada di dalam diri manusia. Memang engkau dan saya lebih suka perasaan-perasaan yang sifatnya positif. Sepanjang umur kita merindukan, kita terus merasa senang. Kita merasa ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan. Itu menjadi harapan setiap kita. Di dalam perjalanan hidup ketika manusia memenuhi tuntutan perasaan seperti ini. Maka bagi sebagian orang, ini menjadi satu kesempatan bisnis yang baik. Maka itu engkau lihat hari ini, banyak sekali bisnis entertainment ditawarkan. Misalnya, hotel, traveling, kuliner, restoran, itu semuanya diadakan sedemikian rupa, supaya engkau dan saya bisa senang sedikit. Mal-mal dibangun, supaya ketika engkau ada di sana, engkau merasa sedikit agak senang. Maka semua produk itu dikemas sedemikian rupa pada hari ini. Jadi, beberapa orang yang mengambil bagian di dalamnya, mengambil bagian di dalamnya, engkau sedikit merasa senang. Mungkin di dalam perjalanan hidup tersebut, mungkin di dalam perjalanan hidup tersebut. Yang paling gampang di koran beberapa hari yang lalu, di Qatar dibangun satu stadion. Sepak bola yang super mewah dikatakan. Kenapa mereka membangun stadion seperti itu? Karena itu adalah satu peluang bisnis yang mendatangkan sedikit kegembiraan bagi orang. Manusia yang nonton sepak bola gitu ya. Begitu gol masuk. Apalagi itu adalah tim favorit atau negara yang dia jagokan. Maka semua langsung berdiri mengatakan, Wah, wah, wah gitu ya. Dan merasa begitu luar biasa bahagianya. Yang paling gampang di Indonesia, Bandung kemarin kan menang dong ya. Ini baru tingkat nasional. Yang dikenal dengan istilah sepak bola gajah. Wah, luar biasa kalau engkau lihat di koran, di TV, orang yang menyambut hanya Piala Liga Indonesia. Orang yang ada di dalamnya seolah-olah sejenak, melupakan kesedihan, melupakan pergumulan, dan menikmati sedikit kegembiraan atau kebahagiaan. Apakah ini yang disebut dengan sukacita? Apakah ini yang ditawarkan oleh Alkitab kepada kita semuanya? Di satu sisi mungkin kita katakan, Iya, saya mengalami sedikit kegembiraan dan sukacita. Tetapi berapa lama sukacita itu bisa bertahan? Setelah semuanya berselesai, kita kembali kepada kehidupan nyata. Engkau tetap mengalami apa yang disebut dengan kekosongan hidup. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, 700 tahun sebelum Natal pertama terjadi, sebelum Yesus lahir. Yesus melihat dari jauh satu nubuat tentang kelahiran seorang pelepas, yang memberikan sukacita. Mesias yang memberikan kelepasan, yang mendatangkan sukacita hidup bagi manusia. Sukacita ini bukan seperti engkau ada di dalam euforia dunia hiburan. Tapi sukacita ini adalah sukacita sejati yang Allah berikan, yang melepaskan manusia dari hidup berdosa. Dan sukacita yang besar inilah yang dilihat oleh Yesaya, pada waktu dia menubuatkan kelahiran Kristus. Dan sukacita ini engkau lihat dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah dikaitkan dengan satu kenyataan, yang dulu dipandang hina, suram atau dilupakan, sekarang diingat dan dimuliakan. Kalau engkau baca di dalam kitab Yesaya. Mulai dari pasal yang pertama, kita melihat nubuat penghukuman bagi kerajaan di Yehuda Selatan. secara khusus pada masa pemerintahan Ahaz pada waktu itu. Lalu di pasal yang ke-9, diselipkan satu kerajaan Israel Utara yang dipimpin oleh Pekah waktu itu. Dari sini kita melihat baik kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel Utara ini, semuanya ada di dalam penghukuman daripada Tuhan. Kenapa mereka dihukum? Karena mereka berpaling daripada Allah yang hidup itu. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, ada dua suku yang dibunculkan dari kerajaan Utara. Dua suku yang dikatakan dulu direndahkan. Dulu terlupakan hidup mereka begitu luar biasa suramnya. Tetapi Alkitab mengatakan tidak selamanya mereka dilupakan. Kalau kita melihat dalam konteksnya pada waktu itu, di dalam kitab Raja-Raja Pasal yang pertama, Pasal 15 ayat 20 atau dua Raja-Raja Pasal 15 ayat 29. Di situ mencatat Tanah Naftali pernah dua kali di kalahkan oleh Aram dan Asyur. Kalau kita melihat di dalam peta, Naftali itu di sini. Lalu Sebulun itu di sampingnya. Samping selatan di bagian bawah. Nah pada waktu Naftali ini di kalahkan, pada masa Aram dan Asyur ini dibawa dalam pembuangan di Tawan. Sebulun yang bersampingan ini kena imbasnya. Sehingga dua wilayah ini menjadi kota yang sungai. Secara khusus laki-laki generasi muda ini, mereka semuanya ditawan. Maka pada waktu itu Naftali dan Sebulun seolah-olah menjadi tanah atau wilayah yang kosong. Sehingga dua suku ini seolah-olah sudah terlupakan tidak ada di dalam sejarah Kerajaan Utara lagi. Satu kondisi yang tidak ada di masa depan. Nah di tengah-tengah konteks ini Tuhan mengatakan, tidak selamanya Naftali dan Sebulun dilupakan. Justru sekarang mereka telah melihat terang yang besar. Mereka telah melihat keselamatan yang datang daripada Allah. Dan ini memberikan sukacita bagi hidup mereka. Orang yang masa depannya suram tiba-tiba punya masa depan. Orang yang dilupakan tiba-tiba diingat. Bukankah itu sukacita? Hari ini kalau engkau menghadapi satu masa depan yang suram. Engkau yang tidak diingat oleh orang lain. Tapi tiba-tiba engkau punya masa depan dan diingat orang lain. Itu janji Allah bagi Jebulun dan Tanah Naftali. Dan kalau kita lihat janji ini Tuhan kenapkan. Ketika Yesus memulai pelayanannya di dunia ini. Ketika Yesus memulai pelayanannya di dunia ini. Dia meninggalkan kota Nasaret. Lalu dia tinggal di daerah Kapernaun. Kapernaun ini adalah wilayahnya Sebulun dan Naftali. Maka di dalam Matius pasal yang keempat. Ayat yang kelima belas dan tujuh belas mengatakan. Maka di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang kelima belas dan tujuh belas mengatakan. Matius mengatakan. Maka kenaplah akan firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Yesaya. Saya bacakan ayat ini. Mulai dari ayat yang ke tiga belas. Ia yaitu Yesus meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaun. Di tepi danau di daerah Sebulun dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Jebulun dan Tanah Naftali. Jalan ke laut daerah wilayah seberang sungai Yodan. Galilea wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam dalam negeri yang di naungi maut. Telah terbit terang. disini 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 Apa yang dilakukan oleh Kristus ketika memulai awal pelayanannya? Maka Matyus melihat semuanya itu untuk menggenapkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Bahwa tanah Naftali dan Jebulan yang dilupakan. Justru sekarang Tuhan hadir dan mengingat mereka. Di tempat yang paling tertindas, Tuhan hadir. Kelompok orang-orang yang paling rendah dan kasar dan dilupakan. Tuhan memulai pelayanan kasihnya. Oleh itu dikatakan yang dipandang hina, yang suram, yang terlupakan. Sekarang diingat oleh Tuhan dan dimuliakan. Itulah sukacita yang Allah berikan kepada mereka. Hari ini kehidupan yang Anda jalani. Mungkin hanya dipandang sebelah mata oleh orang lain. Kita mungkin melihat masa depan kita suram atau dilupakan. Mungkin kita melihat betapa hinanya hidup kita. Kenapa saya lahir di tengah-tengah keluarga seperti ini? Engkau mungkin marah. Engkau mungkin tidak terima. Kenapa orang lain tidak alami, kami yang alami. Bukankah orang Naftali dan Jebulan boleh bertanya, Kenapa suku lain tidak alami, kami yang alami. Bukankah ada suku Isakar, bukan ada suku Yehuda, ada suku-suku Benyamin, suku-suku yang lain. Kenapa hanya tanah kami yang menjadi kosong. Kenapa hanya kami yang dibuang. Semua pertanyaan itu bisa muncul. Akita mengatakan mereka memang dilupakan untuk saat itu. Tapi Yesaya katakan tidak selamanya mereka dilupakan. Ketika Yesus hadir di dalam dunia ini, maka kedua suku ini diingat oleh Tuhan. Dan Tuhan memulai pelayanannya dari Naftali dan Zebulon itu. Hari ini kalau engkau mengalami hal yang sama, ketika engkau berbalik kembali kepada Kristus, maka Tuhan akan memulai sesuatu yang ajaib melalui hidupmu. Para murid bukankah orang-orang yang sederhana? Orang-orang yang tidak terlalu diingat oleh orang lain. Tapi ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, ketika mereka mau dipakai oleh Allah, sampai hari ini kita bisa mengingat siapa Petrus. Kita bisa mengingat siapakah Andreas. Seseorang nelayan yang begitu sederhana, yang mungkin teman-temannya pun kita tidak tahu. Tetapi ketika mereka ada di dalam Tuhan, yang hina yang dilupakan, Tuhan angkat dan Tuhan tinggalkan. Oleh itu, jangan menyesali akan hidup. Walaupun hari ini mungkin kita seolah-olah suram dan tidak diingat. Bawa hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan tidak selamanya tanah itu dilupakan. Tidak selamanya negeri itu akan menjadi kesuraman. Karena Allah mengingat mereka. Allah mengingat engkau. Manusia boleh melupakan dan memandang mereka. Tapi Tuhan mengingat dan meninggalkan kita. Inilah sukacita yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bahwa Tuhan akan memulihkan mereka kembali. Dan itu digenapkan di dalam Matius pasal yang keempat. Allah selalu setia kepada janjinya. Dan Allah akan melakukan itu dalam hidupmu. Lalu yang kedua. Sukacita ini dikaitkan dengan bangsa yang dulunya berjalan dalam kegelapan. Sekarang telah melihat terang yang besar. Mengapa mereka disebut sebagai bangsa yang berjalan dalam gelap? Apakah karena waktu itu tidak ada listrik? Memang betul masa itu belum ada listrik. Apakah karena itu? Jelas bukan. Kalau kita melihat akan kondisi hidup bangsa Israel pada waktu itu. Khususnya di dalam pasal 8, ayat 19 dan 22. Saya bacakan kondisi hidup mereka. Dan apabila orang berkata kepada kamu, Mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal. Yang berbisik-bisik dan komat kamit. Maka jawablah. Bukankah satu bangsa patut meminta petunjuk kepada alanya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati? Bagi orang-orang hidup. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu. Maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu-lalang di negeri itu. Lalu melarak dan lapar. Apabila mereka lapar, mereka akan gusar. Dan akan mengutuk rajanya dan alanya. Mereka akan menengada ke langit. Dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan, kegelapan, kesuraman yang menghimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam laut. Mereka akan menerima kasih. Ini adalah kondisi hidup pada waktu itu. Di dalam Yesaya pasal yang ketujuh. Nabi Yesaya mengatakan kepada Raja Ahas pada waktu itu. Minta tanda kepada Tuhan. Tapi dia tetap menolak dan tidak berani meminta. Justru apa yang dia lakukan. Dikatakan di sini mereka meminta petunjuk kepada arwah-arwah. Kepada dunia orang mati. Satu kondisi hidup yang begitu menyedihkan secara rohani. Mereka bukan mencari pertolongan kepada Tuhan. Justru kepada dunia orang mati. Kepada arwah-arwah yang ada. Satu bentuk perjinahan rohani yang dibenci oleh Allah. Hari ini kalau kita baca koran berapa minggu yang lalu. Di Jawa Tengah di Jepara ada gunung kemukus. Wah orang sedang ke sana. Dikatakan Pak Harto sebelum jadi presiden. Dia bertapa berotoh di sana. Karena dia bertapa berotoh di sana. Akhirnya dia menjadi pangdam di Ponegoro. Akhirnya dia jadi presiden. Hari ini banyak orang ke desa gunung kemukus. Apa yang manusia cari? Tempat yang bagaimana kemukus itu? Itu adalah makam orang yang sudah mati. Tapi justru mereka meminta petunjuk di sana. Kondisi hari ini sama persis seperti zaman pada zaman Yesaya. Menghadapi kesulitan hidup bukan mencari pertolongan kepada Allah. Tapi justru mereka melakukan pencarian kepada arwah dan dunia orang mati. Maka Alkitab mengatakan betapa gelap dan betapa suramnya akan hidup mereka. Di dalam Alkitab seringkali menggunakan istilah gelap adalah melambangkan kejahatan. Dosa, hukuman, kesukaran, ketidakpastian, dan kematian. Itu gelap. Tetapi terang. Sebaliknya memakai terang. Sebagai lambang kehidupan. Keselamatan, pengampunan, sukacita, kebenaran, itu terang. Maka Alkitab mengatakan kepada bangsa yang seperti ini, atasnya terang, telah bersinar. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dikatakan mereka adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Bukan sekedar tidak ada alat penderang. Tapi kondisi hidup manusia yang terburuk oleh kena dosa. Dosa yang membawa manusia kepada kematian, itu gelap. Masa depan mereka menjadi suram. Tuhan katakan kepada bangsa yang demikian, terang itu hadir. Engkau dan saya hidup dalam satu dunia yang gelap hari ini. Dosa begitu luar biasa hari ini. Kejahatan manusia begitu luar biasa. Tetapi dunia yang dibikin, Yesus hadir. Dia hadir sebagai terang dunia. Oleh itu Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan akan mempunyai terang hidup. Ketika Yesus hadir dalam dunia ini, Yesus melihat kegelapan ada di dalam tengah-tengah dunia. Manusia hidup di dalam dosa. Yesus katakan, Akulah terang dunia. Dia berkata, Saya adalah kegelapan. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sebaliknya, dia akan mempunyai terang hidup. Biar terang hidup. Nah, ketika manusia yang hidup dalam kegelapan, tiba-tiba terang itu datang. Itulah sukacita. Saya mencoba mengajak kita sedikit berimajinasi. Anak kami yang kedua, putera kami yang kedua itu paling takut kalau gelap waktu kecil. Begitu listrik mati atau lampu dimatikan, dia bisa nangis. Jadi waktu dia kecil itu, tidur itu selalu lampu dinyalain. Nah, di Surabaya ada kalanya, kadang-kadang listrik mati. Wah, begitu mati, kita sebagai orang tua sudah gopo. Tapi, kita gendong tetap nangis. Nah, kadang-kadang kalau tidak terlalu malam, biasanya kalau lampu mati, saya langsung ke Galaksi Mall. Karena rumah saya di belakang Galaksi Mall, waktu itu. Sampai nanti kalau sudah Galaksi Mall tutup, kita baru balik. Nah, biasanya kalau sudah balik, lampunya sudah nyala. Ini di Surabaya. Nah, tapi sekarang kita coba ingat di Kalimantan. Apakah bisa langsung mati, satu jam lagi hidup? tinggal, 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 tinggal. Wah, sulit sekali. Kadang-kadang, begitu jam 6 mati, nyalanya besok pagi jam 8. Kadang-kadang beberapa hari itu mati terus. Nah, pada waktu mulai jam 6 mati, misalnya, Tiba-tiba jam 8 malam Kira-kira reaksi orang di rumah bagaimana? Apalagi kalau matinya berhari-hari Tidak diharapkan nyala lagi Tiba-tiba kita ke kantor jam 10an Eh, listriknya ngalah Wah, buji tur, ayo cepat nyalakan mesinnya Berarti usaha terus berjalan Ini baru bicara soal kegelapan secara listrik saja Begitu dia menyala Kita merasa, wah luar biasa senangnya Nah, bangsa waktu itu Mereka dikuasai oleh kegelapan Seumur hidup mereka kena dosa Dikatakan mereka tinggal dalam kesuraman Negeri yang begitu suram Tapi sekarang terang itu terbit Itu seperti anak kecil Tiba-tiba lampu menyala Dia begitu luar biasa Suka cita Dan nangisnya pun berhenti Itulah suka cita yang Allah berikan Suka cita yang sejati Yang melepaskan engkau Dari belenggu kegelapan dosa Natal adalah Yesus Adalah hadiah yang terindah Dia adalah hadiah terindah Dari surga bagi umat manusia Karena di dalam dia Tidak ada lagi kegelapan Melainkan ada terang Ada pengharapan Ada kehidupan yang kekal Itulah yang Tuhan berikan di Natal pertama Oleh itu Yesus berkata Akulah terang dunia Barang siapa yang percaya kepada aku Tidak lagi di dalam kegelapan Melainkan ada terang yang sesungguhnya Ini yang kedua Lalu yang terakhir Yang ketiga Nah suka cita yang besar ini Dikaitkan dengan kuk yang menekan mereka Sekarang telah dipatahkan Jadi jantar Sire Ini dengan kuk Ini adalah dipasang Di atas satu pasang Atau dua ekor lembu Sapi atau kerbau Biasanya Lalu petani akan mengarahkan Jalannya kerbau atau lembu Begitu kuk itu pertama kali dipasang Biasanya kulit binatang itu akan terkelupas dan luka Dan itu luar biasa sakitnya Itu adalah gambaran hidup manusia karena dosa Ini bukan sekedar alat yang dipasang itu Tapi bagaimana penindasan penekanan karena dosa Maka sepanjang umurnya lembu dan sapi ini tidak bisa ada kebebasan Dia hanya berjalan sesuai dengan arahan petani Ketika manusia dipasangi kuk Di situlah engkau kehilangan kebebasan Engkau kehilangan kemerdekaan Tapi Yesus datang adalah memberikan kemerdekaan Di dalam bagian ini dikaitkan dengan satu istilah yaitu Midian Kenapa Midian Pernah berpikir gak Seperti hari pembebasan pada waktu jaman Midian dikatakan Seperti kekalahan Midian Nah sekarang saya akan mengajak anda lihat sebentar Di dalam hakim-hakim pasal yang ke-6 Hakim-hakim pasal yang ke-6 Itu adalah Pada waktu itu Gideon dipanggil oleh Tuhan Menjadi hakim Di dalam pasal yang ke-6 dikatakan Bangsa Israel pada waktu itu ditindas oleh Midian Selama tujuh tahun Satu angka yang melukiskan Satu penderitaan yang begitu sempurna selama tujuh tahun Mereka tidak bisa panen selalu dijarah Kuk ini sungguh-sungguh mereka pikul selama tujuh tahun Mereka tidak berdaya mengalahkan Midian Kenapa? Karena akitab mengatakan mereka meninggalkan Tuhan alam mereka Lalu Tuhan memanggil Gideon Tuhan berkata di dalam pasal yang ke-7 Malam ini aku akan serahkan Midian ke dalam tanganmu Bersiap-siap lah berperang melawan mereka Selama tujuh tahun mereka lawan selalu kalah Tidak pernah satu kalipun menang Banyak kematian Selama tujuh tahun mereka terus mencucurkan air mata Kita mengatakan malam ini aku akan serahkan Lalu Gideon mengumpulkan bangsa Israel Sebanyak 32 orang pasukan 32 ribu Mau maju berperang Tapi Tuhan katakan terlalu besar jumlahnya Jangan sampai bangsa ini berpikir atau mengatakan Kamilah yang mengalahkan Midian Lalu Tuhan katakan Kepada Gideon terlalu banyak Lalu Gideon mengatakan Siapa yang ragu-ragu takut pulang Lalu tinggal 22 ribu Tapi Tuhan katakan terlalu banyak Jangan sampai bangsa Israel menjadi sombong berkata Kami yang mengalahkan Lalu Tuhan menyuruh mereka minum Ingat ya cerita ini ya Barang siapa yang minum dengan Langsung menghirup dengan mulutnya Seperti anjing Maka panggil mereka pulang Yang mengambil dengan tangan untuk minum Maka izinkan mereka berperang Ketika mereka tiba di daerah sungai itu Saking hausnya Maka sebagian orang banyak sekali tiba-tiba Membenamkan kepalanya langsung Kita di Kalimantan seperti itu Apalagi kalau ketemu daerah-daerah Poteng Daerah yang segar airnya Air dari Singka Begitu capek langsung kita benamkan kepala kita Berapa orang yang tinggal Menurut lause-lause yang ngajar sekolah minggu Tahu cerita ini ya Sisa berapa orang Sisa berapa 300 pinter Yang sejawab 300 Nanti ambil hadiah sama majelis Pak Herman Ternyata yang Tuhan izinkan Sisa 300 Yang makan ambil air dengan tangan Malam itu Tuhan katakan Aku akan menyerahkan median ke dalam tanganmu Kalau engkau baca di dalam hakim-hakim pasal yang kesetujuh Mereka begitu menyerang Dengan 300 orang ini Tuhan membuat kacau suku median Mereka saling membunuh diri mereka sendiri Dan pada waktu itu Bangsa Israel mengalahkan median Kehadiran Kristus Yesaya mengatakan Seperti engkau telah memasang kuk dari median selama tujuh tahun Satu masa di mana engkau tidak pernah menikmati kemerdekaan Engkau terus kalah dan kalah terus Sekarang aku patahkan itu Tali-tali yang mengikat engkau aku lepaskan Bangsa Israel tidak akan pernah lupa sejarah Mereka tahu apa yang terjadi di median pada waktu itu Tuhan yang mengharuniakan kemenangan Sehingga di dalam hakim-hakim pasal yang ketujuh Mereka langsung semuanya bersorak-sorai bangsa Israel Meluapkan kegemiraan mereka Pertanyaannya Hari ini kuk apakah yang menekan hidupmu Hari ini kuk apakah yang engkau pikul Hari ini kuk apakah yang membelenggu hidupmu Yang membuat engkau kehilangan sukacita Keluarga yang engkau jalani hari ini Pekerjaan yang engkau tekuni hari ini Adakah engkau terus merasa beban begitu berat Ketika engkau melihat kondisi hidupmu sekarang Seperti tanganmu terikat Engkau tidak bisa berbuat sesuatu Kalau engkau berpikir kalau aku pikul terus Maka masa depanku suram aku akan mati Kuk ini bisa berbuat dosa Kuk ini bisa berubah kekurangan Kuk ini bisa berubah sakit penyakit Engkau terus pikul sepanjang hidupmu Engkau kehilangan damai sejahtera Engkau tidak mengalami sukacita di dalam Tuhan Karena engkau pikul terus Yesus berkata Marilah kepadaku Semua yang berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepada Yesus ketika hadir di dalam dunia ini Dia melihat manusia begitu berbeban berat Dalam memikul hidupnya Manusia kehilangan sukacita dan damai sejahtera Sehingga dia berkata Marilah kepadaku Semua yang letih, lesu dan berbeban berat Mari datang kepadaku Aku akan memberikan kelegaan Saya tidak tahu Kuk apa yang engkau pikul hari ini Ketika engkau memikul dengan cucuran air mata Engkau berusaha untuk melepaskannya Tapi engkau tidak sanggup Seperti dosa yang terus membelenggu hidupmu Ingatlah kata Yesus Marilah kepadaku Aku akan memberikan kelegaan Yesus Yeremia mengatakan demikian Maka pada hari itu Demikian firman Tuhan semesta alam Aku akan mematakan kuk dari tengkuk mereka Dan memutuskan tali-tali pengikat Dan mereka tidak akan mengabdi lagi Kepada orang-orang asing Mereka terus memikul buku daripada bangsa asing Mereka menjadi budak bangsa asing Tapi Tuhan katakan Pada hari ini Aku akan mematakan semuanya Lalu di dalam Yesaya mengatakan Aku akan membinasakan orang asur dalam negeriku Dan menginjak mereka di atas gunungku Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang Demikian beban yang ditimpakan mereka atas bahunya Ini semuanya adalah janji Tuhan Ketika mereka menghadapi kuk dari aram dan asur yang begitu beratnya Tuhan katakan hari ini Aku akan patahkan itu Hari ini kalau engkau masih memikul kuk berat Percayalah janji firman Tuhan Tuhan katakan Mulai hari ini aku akan patahkan Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Kalau hari ini engkau masih memikul kuk berat ini Engkau melihat kondisi keluarga Engkau melihat pekerjaan Engkau melihat pasangan hidupmu Engkau melihat anak-anakmu Engkau melihat usahamu Engkau melihat seolah-olah itu kuk yang begitu berat Air mata tidak pernah beralih dari matamu Engkau merasa begitu tertindas Engkau tidak berdaya dan tidak ada harapan Tuhan Yesus berkata Marilah kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Saat itulah kuk dilepaskan Kalau dosa yang menyebabkan aku itu diharapkan Tuhan Percayalah di atas kayu salib Yesus telah mematakan Berlenggu dosa itu Di atas kayu salib Yesus telah mematakan semua kuk dosa itu Tuhan ingin memberi engkau kebebasan Tuhan ingin memberi engkau kemerdekaan Kemerdekaan yang membawa engkau hidup lebih sukacita Membawa engkau kepada sukacita ilahi di dalam Kristus Tuhan ingin mengalami Tanah Naftali dan Sebulon yang suram Yang dilupakan Yang terus menanggung beban berat Karena bangsa Asyur yang memasang kuk atas mereka Tuhan mengatakan Mulai hari ini aku akan binasakan mereka Mematakan kuk itu Kuk yang sama yang kau pikul Tuhan akan patahkan Jika engkau datang kembali kepada Kristus Ingat janji Tuhan Mari lah kepada aku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan berikan kelegaan kepadamu Amin Mari kita berdoa Terima kasih telah menanggung 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 Terima kasih telah menanggung